Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Timnas Indonesia jadi sorotan media Inggris, pelatih Brude Darussalam remehkan pemain squad Garuda, Sinta Yong kena semprot netizen. Sibak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Pemain Timnas Indonesia telah dipastikan siap berjuang melawan Brude Darussalam. Maroselido Ferdinand yang sebelumnya mengalami judera hamstring, dan Sandy Walsh yang mengalami gagar otak ringan, telah dinyatakan fit untuk bermain oleh pelatih Sinta Yong. Sementara Ido Febriansyah kondisinya masih terus dipantau, karena pada saat latihan perdana, ia terlihat mengalami masalah pada pergelangan kaki kanannya. Sementara itu, angin segar juga disampaikan oleh Saint Patinama. Ia begaku merasa kondisinya lebih bugar menjelang laga kontra Brude Darussalam, meski baru saja mengarungi perjalanan udara 22 jam dari Norwegia ke Jakarta. Jelah mengarungi kualifikasi babak pertama Piala Dunia 2026 media Inggris The Stats Zone, menjoroti peningkatan kualitas yang dialami oleh squad Garuda sejak dipimpin oleh Sinta Yong. Media ini juga memberikan prediksinya terkait hasil akhir pertandingan kedua tim Nanti yang mana disebutkan kemenangan besar bakal dikunci oleh squad Garuda di kandang. Tim Nas Indonesia masih lebih unggul atas Brude, meski salah satu pemain naturalisasi absen. Bahkan kehadiran empat pemain naturalisasi dirasa sudah cukup. Tinggal menunggu seperti apa tim Nas Indonesia saat melawan tim yang kekuatannya di bawah mereka. Normalnya, pemain naturalisasi bisa memberikan kontribusi besar untuk merah putih di laga ini. Sebab di lini tengah ada Barclock yang selalu jadi andalan utama, karena kinerja klok sendiri tak perlu diragukan lagi. Selain jadi pembagi bola, dia salah satu eksekutor utama bola balti. Fighting spiritnya juga sangatlah tinggi. Baik saat melawan tim tangguh maupun tim lengah. Sepertinya pemain asal Persik Bandung ini tak pernah memandang lawan dengan sebelah bata. Kemudian di lini belakang ada Sandy Walsh. Dengan pengalaman bermain di kasta tertinggi Belgia, tak perlu diragukan lagi. Sandy Walsh bisa membuat lini depan Brunei Darussalam frustasi, karena ia bisa membuat permainan lini belakang Indonesia lebih tenang. Masih di lini belakang ada Seinfati Nama, yang memiliki karakter bermain agresif. Kemudian di lini depan ada nama pemain keturunan muda Rafa Struik. Skill dan kecepatan jadi andelannya. Tak menutup kemungkinan, dia akan mencetak gol pertamanya untuk tim Nas Indonesia Sendiar ketika menghadapi Brunei Darussalam. Perlu diketahui, Sandy Walsh terpaksa bermain di luar posisi aslinya bersama tim Nas Indonesia. Sebab posisi wingback kanan setiau ini masih menjadi milik as Nabi Mangkualam. Untuk itu, jelak bersuah dengan Brunei dan demi mendapatkan menit bermain, Sandy Walsh menjelaskan bahwa dirinya tidak masalah berganti posisi. Keputusan pelatih Sintayung akan dia respon dengan memberikan kemampuan terbaik di atas lapangan. Sementara itu menyitat data dari transformarket, Sandy Walsh sendiri memang pemain yang memiliki kemampuan bermain di banyak posisi. Dia tercatat bisa mengisi posback tengah, posback kiri, sayap kanan-kiri, dan bahkan geladang bertahan. Akan tetapi sejauh ini, back kanan adalah posisi yang paling sering dirinya tempati. Pelatih Brunei Darussalam, Mario Rivera menjadi sosok kontroversial ketika timnya kali terakhir berhadapan dengan tim Nas Indonesia Piala AFF 2022 lalu. Ia menuduh Sintayung bermain mata dengan Walsh. Selain itu, Mario Rivera sebelum laga juga menilai tidak ada pemain Indonesia yang spesial. Naas, pada kesempatan tersebut, timnya harus digunduli pasukan Sintayung dengan 7 gol tanpa balas. Kini kedua tim dan juga pelatih akan saling bertemu kembali dalam laga putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yakni pada tanggal 12 dan juga 17 Oktober. Tim Nas Indonesia pampang meremehkan Brunei Darussalam dalam pertandingan playoff kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab memandang sebelah mata Brunei bisa jadi bumerang bagi tuan rumah. Kekalahan pun bisa didapat Indonesia dari Brunei seperti momen lebih dari 30 tahun silam. Tempatnya pada tahun 1983 dalam ajang Merlian Cup di Stadion Nasional Singapura dan juga pada ajang Brunei Merdeka Games 1990. Setelah itu, tim Nas Indonesia tidak tersentuh oleh Brunei Darussalam dan memiliki agregat gol 18-0. Tim Nas Indonesia telah menerima dorongan kuat dari pemain bintang Eropa yang siap bersaing dengan Brunei Darussalam. Melihat komposisi pemain Garuda Dutau 24-7, percaya tim Nas Indonesia telah membangun skuat terkuat dalam sejarahnya. Meskipun harus menghadapi keabsinan Jordi Abad yang sedang cederah, namun tim Nas Indonesia tetap menjadi tim favorit dalam pertandingan ini. Tim ini pun diunggulkan untuk meraih kemenangan mudah mengingat lawannya dianggap sebagai salah satu tim terlemah di Asia Tenggara. Dikenal sebagai pelatih tim Nas Indonesia yang cukup tegas kepada para pemainnya agar bisa lebih disiplin dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sintayong dibuat murka, usai pemainnya datang terlambat untuk latihan. Menanggapi hal ini, tidak sedikit warganet yang turut memberikan respon terkait kemarahan yang dirasakan oleh Sintayong. Bukan mengkritik, apalagi marah-marah. Namun warganet mengingatkan Sintayong terkait tradisi di Indonesia yang sering molor. Susumber di awal berakhir bencana, kenyataan yang terjadi tak sesuai yang dikembar-kemborkan. Bahkan berbanding terbalik dari ekspektasi. Ya, tim Nas Vietnam di dua kelompok umur berbeda. Sama-sama apes, terbobol total 7 gol tanpa balas. Diawali hasil tim Nas 2018 Vietnam di turnamen Korea Selatan. Dimimpin oleh pelatih pesakitan ASEAN Games 2022 Hangzhou Hong Antoine di bantai Maroko dengan skor telak 0-5. Kemudian di level senior, tim Nas Vietnam Aswan Philip Trozier dipaksa menelan pil pahit usai dipecundagi Cina di FIFA Badge di Oktober ini. Dalam kekalan tersebut, ia berdari sedang mencoba menerapkan filosofi baru kepada timnya, hingga mendominasi peguasaan bola. Meski gagal menghasilkan kemenangan, Trozier mengaku tidak akan menyerah dengan filosofi barunya tersebut. Dengan filosofi baru ini, tentu saja tim Nas Indonesia wajib waspada sebab di Piala Asia 2023, Vietnam akan menjadi salah satu pesaing skuad Garuda di Group Day yang dibersama Jepang dan Iran. Pelatih tim Nas Indonesia U17, Bima Sakti mengungkapkan kondisi terbaru dari pemusatan jangka panjang tim Nas U17 di Jerman. Menurut Bima, pemainnya banyak mendapatkan pelajaran dari pertandingan-pertandingan ujujobaan dengan melawan tim-tim yang levelnya di atas mereka. Selain itu, Bima mengatakan, selama periode ujujoba di luar negeri tersebut, para pemain tim Nas U17 telah menghadapi berbagai tantangan yang membantu mereka tumbuh dan berkembang sebagai tim. Tentu hal ini diharapkan akan menjadi aset berharga dalam persiapan menuju turnamen Piala Dunia U17. Sementara ketum PSSI, Erik Tohir pun memberikan pesan berharga kepada Garuda Asia, di mana Erik meminta para penggawa Garuda lebih disiplin lagi. Tak hanya soal fisik, namun tim Nas U17 diminta untuk disiplin formasi baik dalam skema menyerang maupun bertahan. Terima kasih telah menonton!